Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prodensus, jumpa lagi di vlog di Rasyiduak oke, nah saat ini aku tadi habis melaksanakan sholat isyak nah mumpung kita sudah selesai sholat isyak kita sekarang mau jalan-jalan ke taman lapangan banteng yang kini sekarang sedang ada festival flora dan fauna di tahun 2022 kalau dulu terakhir kali pernah di tahun 2019 dan itu dulu belum ada yang festival itu sejak 2020 sama 2021 dikarenakan karena saat itu masih ada pandemi ya nah saat itu belum dilaksanakan namun untuk sekarang nah sejak pelonggaran ini kita sudah bisa mengunjungi ke taman lapangan banteng berdentis tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan ya nah jadi untuk ke taman lapangan banteng sekarang itu cuma sampai jam 9 malam nah jadi kita sekarang sudah sekarang ini jam setengah 8 nah mau masih jam setengah 8 kita coba ke sana dulu ya berdentis penasaran oke let's go ya berdentis ini lagi ada cuaca hujan ya hari ini tapi alhamdulillah ya sekarang sudah gak reda hujan ya jadi aku kesempatan mau ke ini ke taman lapangan banteng tadi sempat ngeduh di masjid istiqlal sambil nunggu melaksanakan sholat isyak ya nah ini setelah sholat isyak kita mau ke sana dan alhamdulillah ini sudah mulai meredah ya hujan ya jadi aku sudah mulai berani ke sana ya berdentis jadi untuk jarak ke masjid istiqlal ke taman lapangan banteng itu gak jauh kok berdentis hanya beberapa kilometer doang jadi hanya sekitar 100 meter atau 105 meter ya dari masjid istiqlal sampai ke taman lapangan banteng nah kita mau otw kesana berdentis ya berdentis nah ini adalah pintu masjid istiqlal yang deket lapangan banteng namun untuk ini namanya pintu gerbang 4 namanya aljabar nah ini pintunya masjid tutup ya jadi kita harus jalan kesana kalau mau ke masjidnya jadi ini sangat deket ya kita sudah sampai di taman lapangan banteng jadi kita masuk ke situ oke kita mau nyebrang dulu ini hati-hati soalnya banyak mobil ya jadi kita harus nyebrang lewat sini ya ikuti arahan aja oke jadi kita sudah masuk ke sini ya yang ada logo Jakarta Kota Kolaborasi nah ini dia ada namanya plon plona ya namanya eh nah di zoom dulu nah ini udah oke maaf agak buram ya kalau di malam hari itu emang agak buram sih flora fauna ini kayak pameran flora fauna di 2022 nah kita tinggal masuk aja tapi hati-hati ini mumpung masih sepi ya jalan rennet ya jadi kita masuknya ke sini dan by the way ini memang agak sepi ya karena hujan biasanya kalau ramai kalau nggak hujan cuacanya ya berdensis nah kalau di situ yang kita dilihat di depan ini ada kayak vendor kayak flora-floranya di situ ya berdensis jadi kita mau masuk ke situ dulu ya berdensis oke kita mau ke sana dan kita sudah memasuki ke logo Kota Kolaborasi biasanya yang deket ke Hotel Borobudur itu pasti lebih rame ya nah kita kan posisinya berada di deket Masjid Istiklal nah jadi kayak gini ya dan bagusnya kalau misalnya kita mau sholat ya misalnya mau sholat maghrib atau sholat isyam bahkan sholat asar jadi kita gak perlu kalau selain temuh sholat kita bisa melaksanakan sholat di masjid ya yaitu di Masjid Istiqlal nah disini banyak macam-macam ini ya yang menjual tanaman-tanaman gitu ya kayak flora gitu jadi kita mau explore ke sini ini kayaknya banyak ya mau kemana kita ya kita ke sini ya ini soalnya malam agak gelap ya nah itu mulainya sejak 26 Agustus sampai 26 September jadi untuk festivalnya itu dia hanya sampai 26 September nah sekarang ini sudah tanggal berapa ya sekarang tanggal 9 September ya berarti hari Jumat nih disini banyak macam-macam ini ya flora-floranya ini ya dan kita belum sampai ke faunanya jadi kita explore ke floranya dulu ya kita jadi disini banyak floranya gitu ya wow keren ya luar biasa ya bro dan sis mumpung masih sepi ya ini karena hujan sih makanya agak sepi biasanya kalau di hari weekend dulu gue pernah di tahun 2019 itu wah itu rame amat itu bro dan sis gue pernah ngajak saudara gue tuh ke ini ke taman lapangan banteng yang sama nih kayak festival for flora dan tauna tapi di tahun 2019 dan luar biasa rame nya di tahun 2019 apalagi kemungkinan ini di 2022 biasanya pasti yang lebih rame itu dia di hari sabtu sama hari minggu oh ya by the way kalau disini ini ada tempat kuliner juga jadi jadi bukan hanya flora dan fauna doang jadi disini kalau misalnya mau makan atau minum disini juga ada tempat kulinernya jadi kayak makan makanan kaki lima nah di depan aku ini contohnya ini ada nasi pecel eh sorry tempe munduan itu nah yang di sekitar sini nah ini adalah kawasan kuliner ya oke kita mau coba belok kiri ya berensis nah kita coba eksplor yang ke sisi sana ya berensis kita kalau gak salah gue ingat itu ada yang tulisan Jakarta Timur Jakarta pokoknya di daerah sorry di daerah administrasi kota Jakarta kalau itu kayaknya tempat cocok untuk instagarmable selain yang ada festival flora dan fauna dan dia kayak konsep flora gitu di contohnya kayak Jakarta Selatan ya itu pasti ada ragunan kalau di Jakarta Utara nah itu kalau gak salah ada desain stadium JIS ya yaitu Jakarta International Stadium jadi kita OTW kita belok kiri aja ya kita ya nah kita ke situ yang belok kiri nah ini kayak gini ya contohnya floranya wow keren ya nah kayak gini banyak bunga-bunga yang indah juga ya ada warna kuning ada warna pink ada banyak macam warna ya kadang ada warna merah jadi untuk di kawasan sini ini kayaknya yang kawasan flora ya kita masih belum yang ke kawasan fauna wow keren ya nah ini dia ini di kawasan kota administrasi Jakarta nah yang di kanan aku ini ini adalah kawasan vendor kabupaten administrasi ini kepulauan seribu ya kayaknya gue belum pernah ke kepulauan seribu ya tapi kok konsepnya kayak ini ya Jepang oh rupanya di kepulauan seribu juga ada kampung Jepang ya soalnya gue belum pernah ke kepulauan seribu sih jadi kayak gini ya apa kita ini ya ini cocok sih untuk tempat-tempat spot keluarga ya kayak berfoto-foto gitu lumayan juga sih kalau mumpung masih sepi biasanya kalau di hari weekend itu ganti-gantian gitu berfoto apalagi ini ada logonya Jakarta Kota kolaborasi ya kita coba yang di kepulauan seribu kayak apa ya wow ini kayak zen-zen kayak Jepang gitu ya jadi kalau kepulauan seribu itu itu adalah kabupaten ya bukan kota jadi untuk DKI Jakarta itu dia ada satu kabupaten sama berarti Jakarta Selatan Utara Barat Timur Selatan eh iya ya pusat kayaknya lima kota administrasi ya iya bener berarti lima kota administrasi sama satu kabupaten oh iya kayak gini bro dan sis untuk konsep-konsepnya di desain di kepulauan seribu kayak gini ya ini ada pohon-pohon ini pohon-pohon kecil gitu ya nah ini ada namanya pantai eh tunggu yang ini kan adalah tanaman hidroponik ya nah yang ini adalah namanya pantai sakura nah kalau ini kan jelas ini adalah kayak pohon sakura gitu bro dan sis nah ini kan kayak desain kayak pas wedding ya nah kalau ini kan cocok kalau tempat berfoto-foto di sini bro dan sis dan di sini ada tapi gak boleh masuk ya dan ini ada foto-foto yang di kiri ini adalah Pak Anies ya yang Gubernur DKI Jakarta yang kanan ini adalah Bupati Kepulauan Seribu namanya Pak Junaidi kalau yang di kiri kan ini Gubernur ya Gubernur DKI yaitu Pak Anies ya oke kita mau gantian nah di sebelah Kepulauan Seribu itu ada Jakarta Selatan kita eksplor ke situ maaf ini agak becek ya ini dia kita berada di Jakarta Selatan oke kita sekarang di Jakarta Selatan tadi gue bilang kita coba eksplor ke Jakarta Selatan ini ya kayak apa wow ini ada kaca-kaca gitu ya termasuk kalau tempat tinggal gue kan di Jakarta Selatan ya domisili gue kan emang di Jakarta Selatan ya nah ini adalah ruang ketiga ada entrance ikon fitur waterfall nomor 2 sirkulasi nomor 3 literasi nomor 4 5 ruang terbuka dan 6 itu plaza interaksi suku eh suku dinas pertamanan dan hutan kota Jakarta Selatan oh iya disini ada guiding blocknya ya kita coba eksplor ke sini ya oh iya ini kayak ada rak buku gitu ya jadi kayak segitiga gini ini ada kayak trotoarnya gitu nah kalau disini kan setiap di kota-kota di Provinsi DKI Jakarta pasti ada foto gubernur sama foto wali kota kalau kebupaten ya bupati ya nah kalau di Jakarta Selatan pasti yang di kanan itu ada foto wali kota dan di kiri itu adalah foto gubernur DKI Jakarta dan disini juga ada ini bro dan sis yang ada rak bukunya disini JS itu alias Jaksel ya yaitu Jakarta Selatan nah yang di tembok ini unik ya ada bunga-bunga gitu oke kita coba kesana dulu ya Francis ya kita sudah yang di Jakarta Selatan ya walaupun memang space-nya agak kurang luas ya eh bukan kurang luas sih kecil ya ini kemana nih yang kanan ya apa masih Jakarta Selatan juga oh enggak ini Jakarta Timur nih yang kanan biasanya kalau Jakarta Selatan tadi biasanya ada kayak ragunannya gitu ya soalnya kan kalau di kebuner Taman Marga Satwa Ragunan itu kan dia posisinya di Jakarta Selatan nah kita sekarang ini berada di kawasan Jakarta Timur yang bootnya ya yang bootnya Jakarta Timur nah ini beda lagi nih untuk sidewalknya ya nah ini ada foto-foto kayak ondel-ondel gitu sambil kepalanya bisa difoto gitu wow keren ya kayak ini cocok sih tempat foto-foto gitu wow keren ya ini ada kayak kertas-kertas bunga gitu ya ini ada kolamnya juga nah ini ada tempat bermain anak-anak ya ini kayak mirip kayak di taman kota gitu ya berdensis oke nah jadi dia kayak dihiasi desain-desain kayak bunga gitu nah ini ada kayak hidroponiknya gitu ya dikelilingnya gitu berdensis seperti kayak taman bermain ini cuma sayangnya karena hujan biasanya kalau gak hujan itu biasanya pasti pada rame pada main-main kesini bawa anak kecil nah ini ada bunga-bunga kecil dan uniknya ini tadi aku bilang ada lampunya gitu ya nah ini ada bunganya bergerak-gerak gitu ini ada bensnya juga nah ini dia cuma agak buram nah ini dia namanya Jakarta City of Collaboration ini ada sofanya gitu dia berbentuk kayu gitu ya nah ini maaf gak nampak ya karena agak gelap tapi disini kayaknya banyak ikan gitu bronsus biasanya ikan-ikan koi oke kita coba ke kota lain ya nah disini tempat atraksi seni disini ya terkhusus kayak di kawasan Jakarta Timur ini oh 26 Agustus ya oh iya by the way bronsus kalau misalnya kalau di hari weekend kayak Sabtu dan Minggu itu biasanya ada acara Air Mancur Menari ya tapi untuk itu hanya ada di Sabtu Minggu doang dan dia ada 3 sesi ya kayak jam setengah 7 yaitu setengah 8 sama jam 8 lewat 15 malam ya oke jadi kayak gitu ya di administrasi kota Jakarta Timur nah kita mau coba tinggal kota apa ya Jakarta Pusat Jakarta Barat ya kita kan sudah Jakarta Timur Jakarta Selatan sama Kepulauan Seribu berarti kita tinggal Jakarta Barat Jakarta Pusat sama Utara nah ini dia disini ada namanya Taman eh bukan Taman Wali Kota Administrasi Jakarta Timur oke kita otw kesana nah ini kayaknya di kanan aku ini kayaknya kawasan Jakarta Barat kayak gini rupanya masih banyak disitu bronsus kita coba keliling eksplor kesitu ya ya ini ada flora dan fauna Jakarta kota kolaborasi Jakarta Barat Rawa Belong veranda namanya nah kalau ini kan kita dekat ke kawasan hotel Borbudur ya nah ini dia dulu sorry untuk ini pernah dibuka Pak Anies sejak tanggal 26 Agustus ya untuk pembukaan festival flora and fauna 2022 nah dulu pernah disini ya untuk pembukaan flora and fauna festival di 2022 ya jadi untuk sekarang ini sebelum tanggal 26 September ya mumpung masih ada festival sini yuk kita kesana dan disini kalau menurut aku wisatanya sangat keren ya disini sambil kayak wisata alam gitu apalagi ini di kawasan kota ibu kota Jakarta ya nah termasuk yang untuk non-Jakarta ya kayak Bodetabek yuk kita kesini ini sangat bagus kok untuk edukasi juga sih ya jadi ini kayak bunga-bunga tulip gitu ya kalau bentuknya memang mirip kayak bunga tulip ya nah Alhamdulillah disini ada ini ya ada lampunya lampu penerangnya gitu jadi ini yang untuk Jakarta Barat yang ini ya ini ada rumah pohon gitu aku zoom dulu ya nah sorry jadi kayak gini untuk yang rumah pohon Jakarta Utara wow keren ya oke ini adalah Provinsi DKI Jakarta bentar nah ini yang terkenalnya yang ini ya biasanya ini tempat spot berfoto juga disini DWP Persatuan Provinsi DKI Jakarta nah ini desainnya keren juga ya masih banyak juga ya tempatnya disini ya nah ini dia ada ruang ketiga oh iya berdansis kalau kita kesana itu ke Jakarta Utara itu soalnya kita bisa lihat bentuk JIS ya Jakarta International Stadium lumayan ya keren ya disini nah ini tempat spot fotonya cocok ya disini ya ini Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ya nah bentar lagi kita mau coba ke Jakarta Utara ya kayak apa berarti tinggal Jakarta Utara sama Jakarta Pusat nah ini di tahun 2022 kalau disini namanya disebut ruang ketiga ketiga nah ini apa ini apa nih ya berdasarkan gue ya oh ini kayak pakaian tradisional Jakarta ya wah ini ini keren ya ada kayak gini wah luar biasa ini cocok sih untuk spot nah jadi kayak gitu ya tadi aku lihat keren amat ya yang dari Kepulauan Seribu ke Jakarta Timur sama Jakarta Selatan sama Jakarta Barat juga tadi dan ini disebut namanya ruang ketiga ya berdansis jadi kita mau mencoba ke tadi aku bilang yang ke arah Jakarta Utara ya soalnya yang Jakarta Utara tuh yang uniknya itu ini ada Jakarta International Stadium replikanya oke kita mau kesana dulu berdansis nah di belakang aku ini ada hotel Borobudur dan ini konsepnya sangat unik amat nih ada hidroponik gitu dia banyak tanaman-tanaman yang gitu disini dan banyak pohon disini ini cocok sih tempat wisata keluarga gitu berdansis dan cocok juga untuk tempat rekreasi ya termasuk kalau misalnya besok Sabtu itu mungkin jauh lebih rame ya dibandingkan hari ini ya ini karena lagi cuaca hujan kalau besok mungkin wah itu mungkin jauh lebih rame ya dibandingkan hari ini ya oke kita mau ke Jakarta Utara dulu ya berdansis ya ini dia ini adalah sorry ini adalah replika JIS ya Jakarta International Stadium wow keren ya jadi disini banyak konsep tanaman gitu jadi dia stadionnya unik amat ya memang kayak berstandar Viva gitu nah ini beda lagi ya untuk sidewalknya jadi kayak gini untuk konsep stadionnya wow lumayan ini ya olahraga juga kita jalan ke situ nah ini dia untuk konsepnya kayak gini keren juga ya nah akhirnya kita sampai terakhir yaitu Jakarta Pusat ya nah yang Jakarta Pusat itu ini kayaknya kayak konsep taman menteng ya kalau taman menteng itu kan dia lebih terkenalnya ini yang ada rumah kacangnya gitu nah jadi kayak gini untuk Jakarta Pusat kita coba ke situ dulu ya kayak apa hati-hati ini agak licin ya nah ini kayak ada ruang terbuka gitu banyak desain kayak angsa gitu ada wall of fame ini ada tempat duduk juga ini ada air mancur gitu ya ini ada air mancur di sini air kolam gitu lah pokoknya nah ini ada tempat kayak diskusi gitu ya di situ nah ini ada tempat selancaran wow keren ya jadi kayak gini untuk kawasan Jakarta Utara kayak gini ya berdansis kayaknya lebih ini ya lebih bagus lagi kalau Jakarta Pusat jauh lebih bagus ya wajar ya karena itu kawasan kota protokol juga sih sama kayak di Jakarta Selatan ya Jakarta Selatan juga termasuk yang elit amat itu nah kalau di kiri aku ini ada masakan betawi ya biasanya kayak makanan soto betawi gitu oh rupanya di sini ya di kanan ini rupanya ada ragunan zoo di sini cuma kalau malam kayaknya mending jangan deh ini kayaknya masih udah tutup nah ini kayaknya kalau kita lurus ke situ ini ke fauna ya jadi ini kayak ragunan zoo yang paling kecil ya tapi untuk sekarang sudah tutup sih biasanya kalau di sini banyak hewan-hewan kayak apa ya macam-macam hewan ya di sini biasanya ada hewan reptil kayak kelinci kayaknya agak ini ya gak banyak amat ya kalau untuk fauna ya nah yang di kanan ini kan kebanyakan kayaknya flora ya di tahun 2022 ini tapi kalau fauna agak sedikit di sini jadi biasanya banyak hewan-hewan ini wah ini ada burung kakak tua nih nah ini bergensis ada burung kakak kedua nah kalau yang di kiri ini dia ada kelinci oh ini ada burung hantu nih kalau bahasa inggrisnya owl soalnya kalau burung hantu itu kan dia aktifnya malam hari ya dan dia biasanya diamnya itu di siang ya kalau kita lihat dia diam aja tapi kalau malam hari wah itu dia pasti akan aktif ini jadi memang benar nih kebanyakan ini ya fauna ya eh sorry flora jadi ini kebanyakan hewan reptil sama kelinci kayak burung hantu burung kakak tua banyak di sini kalau hewan-hewan lucu itu kayak kelinci bergensis nah ini sekarang kayaknya udah hampir mau tutup ya jadi kita udah ini udah sampai jam setengah sembilan ini ini memang bagusnya balik aja sih udah hampir jam setengah sembilan sih soalnya kalau festivalnya ini hanya sampai jam sembilan malam jadi kayaknya kita balik aja soalnya udah malam amat ya jam segini oh iya by the way kalau mau ke taman lapangan banteng itu bisa dengan transportasi umum ya contohnya kayak naik kalau misalnya warga Bodetabek itu bisa naik KRL itu tinggal turunnya di stasiun Juanda tinggal jalan kaki aja bergensis itu berapa meter ya kalau gak salah 11 menit dari stasiun ke lapangan banteng nah kalau misalnya naik Transjakarta kalau yang untuk BRT itu naik koridor 2 ya yaitu di Istiqlal atau gini aja kalau gak mau jalan bisa naik 6H ya 6H yang ke arah Senin itu turunnya di dekat hotel Borobudur kalau mau alternatif ya kalau gak ingin jalan kaki ya bisa transit di Istiqlal lanjut naiknya 6H habis itu turun di taman lapangan banteng itu udah langsung aksesnya atau misalnya yang turun di Deplu ya kalau Deplu gak begitu jauh sih jadi naik Transjakarta yang koridor 2 yang ke arah Harmony oke Bergensis mungkin itu aja untuk vlog kali ini ya nah sebelum gue tutup pastikan jangan lupa di like share komen dan jangan lupa di tekan tombol subscribe di bawah video yang ada tombol loncengnya juga ya jangan lupa di klik subscribe-nya di bawah di bawah video dan disitu kan ada lonceng tinggal di tekan loncengnya ya oke nah jadi kayak gitu ya untuk festival taman lapangan banteng lagi ada festival flora and fauna di tahun 2022 dulu pernah ditiadakan sejak tahun 2020 sama 2021 nah akhirnya Alhamdulillah sekarang diadakan lagi di tahun 2022 nah kalau menurut aku ini sangat unik ya di setiap-setiap kota administrasi ya contohnya tadi ada bud dari Kepulauan Seribu Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara yang terakhir gue tadi itu Jakarta Pusat kalau Jakarta Pusat dia lebih ke ini rumah kaca sedangkan kalau Jakarta Utara itu ke JIS kalau Jakarta Barat itu kayaknya lebih ke Rawabelong ya kayak tanaman kayaknya lebih ke tanaman sedangkan kalau Jakarta Timur itu kayak lebih ke taman bermain gitu kalau Jakarta Selatan itu ini dia ada di lantainya itu kayak guiding block berarti itu kayak lebih banyak trotornya gitu ya di kawasan Jakarta Selatan dan yang terakhir tadi itu aku lihat di Kepulauan Seribu ya nah Kepulauan Seribu itu dia ada kayak konsep Jepang gitu ya kayak Little Japan Little Japan gitu jadi keren ya oke mungkin itu aja dan terima kasih sudah menonton di vlog Wiras City Walk dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati